Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun ini adalah permintaan dari pihak keluarga dan kuasa hukum dari pihak keluarga ini kemudian bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Karena menurut kuasa hukum dan juga pihak keluarga bahwa almarhum Brigadir Yosua ini layak untuk mendapatkan penghormatan dalam upacara pemakaman. Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang akan menginformasikan langsung bagaimana update pemakaman saat ini. Sore Mahardika, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, tadi kita tahu bahwa jenazah dari Brigadir Yosua Huta Barat sudah dibawa dari RSUD Sungai Bahar ini untuk menuju ke area pemakaman yang berjarak sekitar 2 km dengan menggunakan ambulans. Dan tadi juga sebelumnya kita juga melihat sama-sama bahwa upacara kedinasan akhirnya disepakati oleh pihak kepolisian dan akhirnya dilakukan serah terima jenazah dari kepolisian ke pihak keluarga dan kemudian jenazah dibawa ke area pemakaman di desa Sukamakmur. Dan saat ini prosesi pemakaman sedang akan berlangsung di sana tentunya juga dengan upacara kedinasan secara kepolisian. Sementara di RSUD Sungai Bahar ini baru saja selesai keterangan dari Ketua Ahli Forensik yang menjadi Ketua Tim untuk otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, adik Firman Sah Sugiharto yang menyatakan bahwa hasil dari otopsi ulang yang berlangsung sejak pukul 8.30 pagi tadi baru akan diketahui 4 minggu sampai 8 minggu lamanya. Dan esok hari atau pada Kamis pagi sejumlah sampel organ dalam terutama organ dalam dari jenazah Yosua Huta Barat ini akan dibawa ke RSCM untuk diteliti lebih lanjut. Dan juga ada beberapa sampel organ dalam yang sudah rusak karena fase pembusukan akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskopis. Jadi itu artinya maksudnya akan membutuhkan waktu lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa tim forensik melalui pihak kepolisian akan memberikan info-info tertentu kepada pihak keluarga terkait dengan hasil otopsi. Tapi selebihnya seperti yang dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedy Presetium bahwa seluruh hasil pemeriksaan otopsi ulang ini yang lengkapnya akan diserahkan kepada penyidik untuk nantinya dijadikan alat bukti di persidangan Saza. Ya Mahardika sebelum saya kembali bertanya lebih lanjut mengenai hasil otopsi kepada Anda saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa. Karena ini di layar kaca terlihat gambar peti jenazah yang mengangkut yang di dalamnya ada jenazah Brigadir Yosua sudah dibawa. Dan prosesi pemakaman secara kedinasan sedang berlangsung. Dan ini terlihat di layar kaca peti akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan saya kembali ke Mahardika. Mahardika tadi Anda menyatakan bahwa hasil atau kesimpulan ini baru bisa diberikan 4 hingga 8 minggu ke depan. Selain proses untuk melakukan penelitian lebih lanjut sampel-sampel dari organ dalam yang tadi sudah Anda katakan. Adakah proses lain yang harus dilakukan agar hingga kesimpulan ini dapat didapatkan? Ya tentunya pihak keluarga dan juga penyidik dalam hal ini adalah sebagai pihak yang berwenang untuk mendapatkan hasil otopsi. Masih harus menunggu yang merupakan salah satu bukti baru. Bisa saya katakan bahwa hasil pemeriksaan otopsi ulang ini akan menjadi bukti baru. Yang akan menjawab apa sebenarnya penyebab kematian. Apakah luka-luka yang timbul di tubuh Brigadir Yosua, Kota Barat ini murni karena baku tembak seperti yang diklaim oleh polisi beberapa waktu lalu. Atau ada faktor-faktor lain seperti tindakan kekerasan misalnya. Karena juga sebelumnya pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menduga ada tindakan kekerasan. Apakah itu dengan menggunakan benda tumpul, apakah itu dengan mereka tangan kosong atau apapun itu karena menyebabkan lebam-lebam di bagian kiri dan juga kanan. Dan itu pun juga tadi dikonfirmasi oleh Ketua Tim Forensik Ade Firmansa Sugiharto yang menyatakan bahwa itu nanti akan diperiksa lagi dengan menggunakan mikroskop. Apakah lebam-lebam tersebut adalah lebam akibat kematian yang memang biasa terjadi atau memang ada lebam akibat faktor lain. Apakah itu karena faktor kekerasan atau faktor trauma dari tembakan yang terdapat di tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Sebagai gambaran, kita tahu bahwa versi pihak kepolisian pada saat press conference tanggal 11 Juli lalu menyebutkan bahwa terjadi baku tembak antara Barada RE atau Richard Eliezer dengan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas kepala divisi pro-pam yang kini non-aktif Irjen Polisi Verdi Sambo pada 8 Juli sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada tujuh tembakan yang dilesatkan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Ini menurut pihak kepolisian, perlu digarisbawahi, yang tidak mengenai satupun kepada Barada RE. Sementara lima tembakan dari Barada RE yang menurut pihak kepolisian posisinya berada di atas tangga, sedikit diuntungkan karena ruang penglihatannya lebih luas sehingga semua tembakannya mengenai sasaran atau mengenai tubuh dari Brigadir Yosua Huta Barat. Dan setelah itu, kalau saya melihat lagi kepada rekaman CCTV yang kami dapatkan, Saza, dari lingkungan sekitar di sekitar kediaman atau di rumah dinas Verdi Sambo, ada ambulans yang tiba pada pukul 19.00 lewat 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian keluar lagi, 26 menit kemudian, yaitu pada pukul 19.46 menuju ke arah Pasar Minggu. Dan kemudian kita tahu sama-sama bahwa otopsi dilakukan pada malam hari di Rumah Sakit Polri Kiramat Jati. Sementara itu keterangan yang saya dapatkan dari adik dari Brigadir Yosua Huta Barat, itu Reza Huta Barat, bahwa dirinya diminta oleh atasannya untuk datang ke Rumah Sakit Polri Kiramat Jati sekitar pukul 10.00 atau 11.00 malam. Dan tetapi di sana ia tidak diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung jasad kakaknya. Ia baru diberitahu bahwa kakaknya meninggal dunia dan diperlihatkan sudah dengan kondisi pakaian rapih di dalam petir sasa. Baik, terima kasih Mahardika Utama, Korresponden CNN Indonesia atas laporan langsungnya dari Muaro Jambi dan kami akan terus menunggu bagaimana perkembangannya dan saya akan menyimpulkan bahwa proses otopsi hasilnya baru akan diketahui 4 hingga 8 minggu ke depan karena masih harus dilakukan proses selanjutan di Jakarta dan proses pemakaman kembali jenazah Brigadir Yosua telah dilakukan pada sore hari ini.